Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ternak kita saat ini kita akan membahas cara maintenance genset agar dalam pemeliharaan tidak ada trouble yang terjadi kadang-kadang lagi pemeliharaan trouble genset nggak nyala atau segala macam jadi beberapa cara untuk menanggulangi hal tersebut seperti ini kita masuk ke ruang gensetnya ya untuk kandang klosos besar populasi 46.000 dengan dimensi 12 kali 120 meter membutuhkan minimal itu 50 kV gensetnya kapasitas 50 kV Nah saat ini kita lihat Nah ini kita lihat untuk kapasitas gensetnya itu 60 kV ya Nah untuk satu kandang ini kebutuhan listriknya sekitar 40.000 kV ya kurang eh 40.000 volt kurang lebih ya 40.000 Watt nah genset ini untuk mencegah trouble dan lain-lain selain dipanasi dan lain-lain alangkah baiknya kita buat program kita buat program untuk eh seperti dibebankan tanpa ada kita mati listrik misalnya dalam satu minggu kan ada hari kosong di Jumat misal Jumatan satu jam kita bebankan untuk kandang dari PLN kita matikan tujuannya selain menjaga kondisi genset yang kedua agar genset itu tidak kaget ketika lama mati tiba-tiba nyala dengan waktu yang lama Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita terapkan karena ketika kandang klosos mati listrik dan tidak ada sumber listrik dari genset atau dari manapun itu dampaknya sangat-sangat-sangat besar ada beberapa kejadian yang memang ada dalam satu lampai itu mati semua karena trouble genset dan lain-lain kurangnya perawatan dan lain-lain yang akibatnya menimbulkan kerugian yang sangat tinggi maka dari itu kita tanggulangi dengan cara seperti itu kurang lebihnya misalnya dalam Sabtu minggu sekali kita buat program untuk membebankan genset terhadap listrik eh terhadap kandang dengan mematikan PLN walaupun tidak mati listrik jadi itu itu nanti ketika nyala enggak kaget jensetnya nah ini panel untuk panel untuk eh menghubungkan jenset dengan maaf bisa dibuka jenset ketika PLN mati jadi kalau misalnya PLN yang mati ini diputar ke arah nol jensetnya dinyalakan maka langsung terhubung dengan kandang sebegitu video singkatnya semoga bermanfaat lain kali kita bahas lebih lengkap lagi ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati